Kita masih dalam survei ya, ini terong, pareh, kacang Halo bos Ini gimana setelah di penampungan ini ada kemajuan atau penurunan bos? Di penampungan ini luar biasa benar, drastis, menurun drastis Menurun drastis ya? Menurun drastis, udah habis sekian, habis 50 sekian Masalah Makanya alhamdulillah disini, kalau pengen ngebuang hitam disini tempatnya Gimana bos, masih sedih hari ini? Masih posisi Hari ini ada kelancaran Ada kelancaran, kalau sosin ya, karena turunnya Dikit Iya sedikit turun ya Iya sedikit barusan Endingan dah, kalau udah ada kelancaran Udah laku berapa laku sekarang? Udah cukup ngukadun ya, lampaknya Tapi belum anehnya belum ditutup, kayak pasar di sana di jebol Naruh mobilnya disini, buat naruh mobil seperti ini ya Makanya pasar yang bawa hono, pasar yang bawa penampungan yang bawa Ya kagak ada yang belanja, kayak gitu Ya selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kembali lagi bersama saya, Kandisi Jagat Yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induksi bitung Bekasi ini Sekali lagi, belum sugerak-sugar karena sugerak itu gratis Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya Dan untuk sekarang, saya mohon sekali untuk membagikan video-video saya kepada Semua orang-orang yang bersangkutan tentang ini ya Tentang sepinya pasar ini dan Ada keganjilan di pasar ini ya Ya terutama pada salah satu bupati kita Terima kasih semuanya khususnya kepada Menteri Perdagangan dan Pembangunannya Karena di pasar ini ada yang ganjil Dari perihal apapun saya nggak mau sebutkan Kalau saya hanya sebagai pembongkar rahasia harga-harga Tapi untuk sekarang ini terpaksa saya memberikan keluhan-keluhan para semua pedagang Kalau pedagang ngeluh, petani pun ngeluh Karena adanya pasar yang penuh dengan keganjilan ini ya Yang untuk harga-harga sayuran Untuk info lempu lanjut, ikuti aja videonya sampai selesai Bukan bikin pondasi, pondasi, bikin pondasi Udah dibongkar dan ya lampaknya Tapi belum anehnya belum ditutup Kayak pasar di sana di jebol Naruh mobilnya di sini Buat naruh mobil seperti ini ya Makanya pasar yang bawah hono Pasar yang bawah penampungan yang bawah Ya agak ada yang belanja kayak gitu Udah dibangun tapi belum ditutup Aneh Ini udah dibongkar Bahkan udah dicol Fondasi Ini naruh mobilnya pada di sini nih Naruh mobil di sini yang belanja ke pasar atas Nah akhirnya kan orang pada naruh mobil di sini Dan pasar yang penampungan yang gak ada pengunjung gitu Udah dibongkar nih Kita masih dalam survei ya Ini terong, pareh, kacang Halo bos Ini gimana setelah di penampungan ini ada kemajuan apa penurunan bos? Aduh Di penampungan ini luar biasa bener Drastis, menurun drastis Menurun drastis ya? Menurun drastis Udah habis sekian Udah habis 50 sekian Masa Allah Makanya alhamdulillah di sini Kalau pengen ngebuang duit lah di sini tempatnya Bukan nyari duit, ngebuang duit Ngebuang duit di sini tempatnya Hanya aja rekan saya adalah sesama pedagang Emang udah semua, udah saya kumpulin semua Data-data di sini Tuh Rekan saya sesama pedagang Solusinya, solusinya gimana, solusinya Bagaimana ini Semua yang pasar belah dalem ada yang 30 juta Ada yang 50 juta udah pada kapur Nah kalau sabar baik ya begini ceritanya dah Yaudah Banyak pada ngelamun Banyak pada ngelamun ya Yaudah makasih ya pokoknya Siapa us Oke Untuk timun sekarang harganya sebenarnya ada penaikan ya Ada di angka 4 ribu lagi di siang hari ya Untuk timun Dan untuk kacang di depan Di depan kita ada salah satu kacang Harga kacang sekarang masih imbang di angka 10 ribu rupiah Dan bawang dan ini salah satu brokoli baru turun satu mobil Brokoli Brokoli harganya masih 10 ribu rupiah Selada keritingnya pun masih berada di posisi 13 ribu Eh 8 ribu rupiah Gimana bos masih sedih hari ini Masih posisi Hari ini ada kelancaran Ada kelancaran Kalau sosin ya karena Karena turunnya Sedikit Iya sedikit turun ya Iya sedikit barusan Mendingan dah Kalau udah ada kelancaran Udah laku berapa lagi sekarang Masih 35 Masih 35 ya Iya Kayak yang tau kita lihat sampai malam ya Apakah kuat atau tidak gitu ya Mudah-mudahan sampai malam kuat ya Mudah-mudahan sampai malam Mudah-mudahan Sip Makasih emponya Siap Ya ini pantauan kita Di Jam 2 ya Sekarang Berada di jam 2 Seperti ini ya Pantauan kita Walaupun salam Walaupun salam Walaupun salam Walaupun salam Walaupun salam Seperti ini ya Posisi pasar induk di Bitung Dengan sepinya Tidak ada Orang ya Bahkan ini Sekitaran udah di jam Di jam 2 ya Di jam 2 seharusnya Udah banyak yang belanja Tapi sekarang Mana Nggak ada ya Karena pasar ini Penuh dengan keganjilan ya Dan keluhan-keluhan Berdagang pun Sudah rangkum semua ya Langsung aja Kita bicarakan Untuk di dunia Percabean ya Ini salah satu cabai CMK Cabai Merah Keriting ya Harga jual sekarang CMK Untuk TKX Masih Lagi menurun Berarti Cuman 40.000 rupiah Untuk TKX-nya ya Dan untuk helix-nya Yang taruh Itu harga Bandar ngeluarin tadi Cuman diangkat 35.000 rupiah Untuk Untuk Helix ya Kalau ini Kalau ini masih 40-an Ini salah satu TKX ya Masih cantik kan Kalau TKX Cantik begini Lurus Ini masih 40 Harganya Merosot ya Untuk keriting Di siang hari ini Kita lihat aja Nanti malam Apakah kuat Atau tidak Untuk keriting Hijaunya Masih standar Yang ke 25.000 rupiah Untuk keriting Hijau Untuk ini Salah satu Caplak percantik Cuman diangkat 25.000 Sampai 28.000 Untuk Caplak percantik Untuk Cabai rawit Tanjung Harganya itu Cuman di 20.000 rupiah Rawit Tanjung Kalau ini Dia masuknya Cabai apa nih Gede Kecil Nah gede Keriting Ini harga jualnya 25.000 Harga jualnya Bukan keriting Ini Ini Ninggangnya Sejenis apa Ya cabai banci Kalau disayang Menyebutnya Tapi gede Tapi keriting Juga Di campur keriting Langsung aja Untuk IJTW Harganya masih Di angka 10.000 rupiah Yang Tasik ya Untuk Patrol dan Subang Harganya Cuman Aceran 8.000 Sampai 5.000 Rupiah Dan untuk CMB besar Untuk Cili Bertahan Di 30.000 Sampai 35.000 Untuk CMB Cabai merah Cabai merah Besar Subang Untuk CMB Cabai merah Subang Harganya sekarang Ada di posisi Masih 20.000 Rupiah Langsung aja Kita menuju Ke Rawit putih Rawit putih Harga jual Rawit putih Sekarang 20.000 Rawit putih Dan untuk Ini salah satu Hari Harga jual Hari Di siang Hari ini Masih Di angka 53.000 Sampai 50.000 53.000 Sampai 50.000 Untuk Hari Hari Yang tercantik Seperti ini Ini Hari Dari Daerah Banyu Angi Ini Belanja 49 Harus Bisa Nota Di angka 53 Tapi Penjualan Gak Mampu Dan Langsung Untuk Rentol Harga Ecaranya Masih Bertahan Di angka 50.000 Rupiah Karena Bandar Nguarin Di angka 47.000 Bandar Nguarin 47 Ecaranya 50.000 Galen Itu Sama Nguarin 46 47 Untuk Mentilan 45 40 Dan Untuk Borga Sama Di angka 45 Sampai 47 Untuk Warga Saya rasa Untuk Di dunia Percabaian Selesai Kita lanjut Menuju Ke sebuah Harga Harga Sayuran Yang Lainnya Langsung Kita Bicarakan Di Dunia Sayuran Untuk Ini Salah Satu Loncat Tercantik Dengan Harga Jual Sekarang Di angka 5.000 Ini Notaan 4.000 Ini Loncat Dari Daerah Kebumen Sukses Terus Buat Petani Loncat Di Kebumen Sukses Buat Para Pedagang Terut Terutama Buat Bos Irun Bos Bejo Bos Eni Mbak Eni Ya Dan ini Meninjau Lagi Menurun Draktis Harga Jual Meninjau Eceranya Cuman 10.000 Dan Asam Cuman 5.000 Untuk Jengkol Kulitnya Cuman 5.000 Jengkol Bijinya Cuman 15.000 Tercantik Gitu Ada Jengkol Biji Yang Eceranya Cuman Di Angka 10.000 Ada Dan Ini Penampakan Engkau Dengan Harga Jual 1.000 Perak Banyak Restan Restan Engkau Yang Dijual Karungan Ini Salah Satu Tomat Servo Tomat Servo Dijual 20.000 Ini Satu Dus Tapi Ini Tawarannya 15.000 Saya Bertahan 20.000 Kali Laku Ini Hari Yang Keempat Tomat Cantik Sampai Enggak Laku Posisi Pasar Yang Audan Seperti Ini Barang Yang Enggak Laku Tomat Ini Sama Empat Hari Langsung Terang Terang Bulat Apal Masih Berada Di Posisi 5.000 Rupiah Saja Dan Ini Masih Eceran Yang 10.000 Rupiah Untuk Labu Siam Labu Siam Yang Gede Kayak Gini Ecerannya Sekarang Yang Ke Satu Kantong Itu Yang Ketua 50.000 Dan Yang Kecil Ini 6.000 Rupiah BRB Dan Di Depan Kita Ini Ada Salah Satu Wortel Wortel Dengan Harga Jual Masih Seperti Biasa 110.000 Rupiah Satu Kantong Eh Yang Kantongan Itu 100.000 Dan Untuk Yang Dusanya 110.000 Dengan Berat Bersih 10 Kilo Dan Untuk Kentang Sekarang Harganya Merosot Dari 13.000 Kentang Yang Sekarang Cuma Di Angka 11.000 Dan Untuk Kentang Bandung Kentang Bandung Harganya Di Angka 8.000 Kentang Medan 8.000 Rupiah Dan Ini Ada Salah Satu Doan Bawang Dengan Harga Jual Masih Ejaranya 8.000 Rupiah Karena Bandar Nguarin Cuma Di Angka 5.000 Dan Sreddy Pun Sama Di Angka 5.000 Dan Di Depan Kita Ada Salah Satu Sampo Dengan Harga Jual Sekarang Di Angka 2.500 Untuk Sampo Yang Tercantik Seperti Ini Dan Untuk Jagung Di Depan Kita Untuk Jagung Di Depan Kita Ini Harga Jual Harga Eceranya Masih Standar Angka 3.500 Malah Menurun Untuk Sayuran Semua Menurun Draktis Semuanya Dan Untuk Pak Coy Masih Bertahan Yang K4.000 Di Siang Hari Pak Coy Yang Tercantik Ya Saya Rasa Saya Sudah Selesai Ngerangkum Semua Harga Harga Sayuran Di Yang Sudah Menonton Saya Semoga Dipanjangkan Umurnya Dimudahkan Rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita Kembali Lagi Di Video Nanti Malam Di Video Yang Mungkin Harga Harganya Bisa Berubah Dan Bisa Naik Dan Bisa Mati Intinya Salam Sukses Saja Buat Seluruh Petani Sedunia Salam Sukses Saja Buat Seluruh Pedagang Sedunia Salam Sukses Saja Buat Sukses 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 Sukses